Kekasih anak Nikita Mirzani Fadel Bajideh Bebas Usai Anaya Babin Saten I Kasus penganiayaan terhadap anggota Babin Saten I Pesanggeran Jakarta Selatan kini sudah berakhir damai Seperti diketahui anggota Babin Saten I itu dianiaya oleh Fadel Bajideh dan dua orang saudaranya Kini Fadel Bajideh beserta kakak dan juga adiknya sudah resmi dinyatakan bebas oleh Polres Metro Jakarta Selatan Scroll lebih lanjut Jadi ketiga tersangka ini dilakukan penahanan selama 13 hari sampai hari ini Telah dilakukan kesepakatan sehingga perkaranya diselesaikan secara RJ Ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi kepada wartawan di Jakarta Selatan Yosi menuturkan kalau kedua pihak yakni pelaku penganiayaan maupun korban Yang merupakan anggota Babin Saten I itu sudah sepakat untuk menuntaskan kasus secara kekeluargaan Artinya pelaku pun bisa bebas dari dekapan jeruji besi Usai ditangkap pada Jumat 13 Oktober 2023 pekan lalu Dalam proses penyidikan perkara ini ternyata Kedua belah pihak baik itu pihak korban Maupun pihak tersangka itu sepakat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan Jadi antara keluarga dari masing-masing pihak setelah saling memaafkan ungkapnya Setelah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan Kedua pihak pelaku dan korban penganiayaan itu Langsung mengajukan restoratif justice atau RJ Lantas RJ pun diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan Setelah terjadi perdamaian telah dibuktikan juga Dengan kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak Maka kami melaksanakan gelar perkara khusus Sehingga perkaranya kami hentikan dengan alasan Karena keadilan restoratif akhirnya sudah berhasil Ucap Yosi Sebelumnya diberitakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Bahwa bermula ketika menerima laporan pada Jumat 13 Oktober 2023 Dia pun menuturkan kronologi pengeroyokan tersebut Bermula pada saat korban sedang mengendarai kendaraan bermotor Berpapasan dengan pelaku inisial Martin Dan tanpa sengaja Hampir tertabrak sehingga terjadi pertengkaran mulut Dan yang menimbulkan Yang bersangkutan mendatangi dari pihak korban Ujar Bintoro kepada wartawan Bintoro menyebutkan kalau pelaku Martin menganiaya korban Anggota Babinsa TNI itu bersama dengan dua teman lainnya Martin merupakan teman dari Fadel pacar dari anak Nikita Mirzani Yang bersangkutan membawa dua temannya Jadi berjumlah tiga orang melakukan intimidasi Dan melakukan penganiayaan terhadap korban Katanya Ada pun anggota Babinsa TNI yang menjadi korban Dan pengeroyokan itu berinisial A Pelaku tiga orang Setelah kami lakukan kegiatan penyidikan Kami dapat bukti Untuk tiga orang kami tetap pelaku 1.70 KUHP Ujarnya kepada wartawan Ada pun ketiga orang itu Yakni merupakan kakak beradik Yakni MBB atau Martin VAB atau Fadel BNB atau Bintang Mereka melakukan aksi pengeroyokan pada seorang Babinsa Di jalanan lantaran tak terima ditegur Sementara itu Mayor Infanteri Rensen Aritonang Selaku pasi Intel Kodim 05054JS Mengatakan bahwa usai anggota Babinsa TNI di kroyok Mengalami luka lebam atau babak belur Korban masih agak lebam Kemudian kegiatan masih bisa dilaksanakan sehari-hari bebernya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!